Nih lor, ada pepetani lagi bajak sawah, tapi menggunakan traktor ya. Kalau jaman-jaman dahulu kan menggunakan sapi atau kerboh, ini sekarang menggunakan traktor dia gini lor saja lor. Kita lihat proses pembajakan sawah, hidup terus lor ya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kalau jaman-jaman dahulu bajak sawah menggunakan kerboh atau sapi ya, tapi di jaman-jaman modern kayak gini, bajak sawahnya sudah tidak dengan sapi atau kerboh lagi, sekarang sudah menggunakan traktor kayak gini lor. Jadi masih ada sih sebagian yang menggunakan sapi atau kerboh, cuma ya tidak banyak juga yang menggunakan traktor seperti di lor. Itu ganti lagi, mau dipasang buat apanya nih, buat ngeratainya mungkin ya? Nggi? Nggi Tenggak Jakarta? Nggi Tenggak Jakarta? Gak enak apa sih? Mancing. Ini ada bapak-bapak ini lagi nungguin sembari nyari anggih-anggih, katanya buat mancing. Aku sendiri gak paham ya anggih-anggih seperti apa. Cuma tahu lagunya aja anggih-anggih orang-orang ngora melung gawe melumom. Jadi bikin aliran air biar masuk ya. Jadi dari atas ini turun ke sana. Itu dia tadi lor. Proses pembajakan sawah menggunakan traktor lur ya. Hasilnya sama lah kayak proses pembajakan menggunakan sapi atau kerbo. Tapi konon katanya hasil bajakan itu lebih bagus yang menggunakan sapi atau kerbo lur. Itu kata petani-petani, kata sebagian banyak orang katanya hasil bajakan tetap lebih bagus dengan hasil yang menggunakan sapi atau kerbo lur. Oke lor. Jangan lupa like, share, subscribe, dan komen. Oke. Matur subun.